Beginilah kondisi jalan poros yang menghubungkan tiga desa di Tampojung Gua, Kecamatan Waru, Pamekasan. Jalan ini rusak parah dan kini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Semakin hari, rusaknya jalan semakin bertambah parah. Bahkan kondisi saat ini sudah semakin mengancam keselamatan jiwa para pengendara dan pengguna infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan jalan yang rusak penuh dengan lubang dan kerikil bulat yang licin, sehingga membahayakan keselamatan jiwa para pengendara yang melintas di jalur ini. Lebih-lebih di lokasi jalan tanjakan yang kerusakannya terbilang paling parah. Di lokasi inilah seringkali mengakibatkan korban jatuh dari kendaraannya. Jika tidak cekatan dan kurang berhati-hati, maka pengguna jalan yang melintas akan terjatuh. Saya akan membagi batu ini, jalannya mobil, kendaraan sepeda motor, orangnya banyak mengguling sepedanya itu. Jatuh ya? Ya jatuh. Lama rusaknya ini Pak? Ya lama. Sudah berapa tahun Pak? Berkira 10 tahun. Tidak ada bantuan semasa sekali Pak? Tidak ada semasa sekali. Perhatian dari pemerintah desa, juga pemerintah kabupaten, Pak? Tidak ada. Dari Kelebun, dari Kelebun? Tidak ada. Dari Kelebun, Pak Kelebun, tidak ada. Akses transportasi masyarakat di jalur ini tiap harinya dilalui oleh para pedagang jajanan snek dan rempah-rempah yang berkendara mengelilingi kampung di tiga desa setempat. Sebagian dari mereka pernah mengalami kecelakaan, bahkan mereka seringkali kehilangan barang dagangannya dan hancur pada saat mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Jalan rusak tidak hanya meliputi desa Tampocung Gua saja, tiga desa lainnya yakni desa Tampojung Pregi, desa Tampojung Tengkina, dan desa Tampojung Tengah juga mengalami hal yang sama. Kondisi kerusakan jalan itu pasalnya sudah bertahun-tahun rusak para, namun tidak ada perbaikan dari pemerintah setempat, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Kedua pemangku kebijakan itu enggan untuk memperbaiki, meski sebelumnya kelompok masyarakat desa setempat sudah mengajukan proposal permohonan bantuan perbaikan, namun tak direspon. Pasalnya, meskipun direspon hanyalah memberikan harapan palsu belaka.